Pemirsa satu pasien suspek virus corona yang sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat infeksi RSPI Sulianti Saroso meninggal dunia, namun pasien tersebut dipastikan negatif virus corona. Satu orang pasien suspek virus corona atau berstatus pasien dalam pengawasan yang dirawat di Rumah Sakit Pusat infeksi RSPI Sulianti Saroso meninggal dunia pada kamis lalu. Menurut Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril, pasien suspek virus corona meninggal merupakan seorang perempuan berusia 65 tahun. Sebelum meninggal, pasien menjalani perawatan di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso selama dua hari. Pasien ini sebelumnya sempat dirawat selama satu minggu di salah satu Rumah Sakit Swasta sebelum dipindahkan ke RSPI Sulianti Saroso. Kemudian ada satu pasien yang meninggal kemarin. Pasien yang meninggal, kemarin kan saya sudah bilang ya kondisinya kemana? Kondisinya memang jelek, pakai ventilator, perujukan dari Rumah Sakit Swasta, dan di sana sudah satu minggu ya. Usianya tua dan sudah dimakamkan oleh keluarga. Jurubicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto mengaku, belum menerima informasi penyembah pasien RSPI Sulianti Saroso meninggal karena virus corona. Ahmad Yuryanto juga memastikan pasien yang meninggal tidak satu klaster dengan dua orang yang positif terinfeksi virus corona. Yang meninggal itu, saya tidak mendapatkan laporan bahwa dia terkonfirmasi corona virus karena bukan bagian dari klaster ini. Mesti tidak ada ujian yang dilakukan, mas? Mestinya ada. Mestinya ada. Saat ini RSPI Sulianti Saroso masih merawat empat pasien positif corona dan lima pasien suspek corona. Dua di antaranya merupakan warga Depok Jawa Barat yang positif mengendap virus corona. Devri Nufaldi, JawaPosTV